selamat menikmati dan kemarin ada yang nanyain 6 istren ini gua buatin 6 istren kombo meta yang yang kebanyakan orang dibenci untuk saat ini jangan benci kombonya cuy pakai aja cuy kalau benci itu coba pelajari aja pakai aja gua pun juga begitu sebenci apapun maksudnya setidak suka apapun gua sama kombo gua pasti mencoba untuk membuat dan menggunakannya gitu bahkan setelah gua gunakan biasanya itu akan ya biasa aja enak juga dipakai walaupun gak yang seneng banget kalau untuk playnya tapi ya sekali lagi ya main kalau gak menang ya pasti kesel juga pasti emosi juga kalau menang pasti seneng juga mau pakai kombo yang lu suka mau enggak gitu anyway 6 istren 3 hunter meta sekarang yang akan gua buat tapi ini 6 istren ya karena kemarin 6 istrennya gak jadi gagal ya jadi ini gua kasih sekarang yang pure 6 istren yang menang juara 1 yang biasa gua pakai di push rank ini juga untuk sekarang ya untuk saat ini ntar kalau udah di nerf gua gak tau itu nanti mau pakai apa lagi mungkin kalau istren di nerf buat terpaksa druid yang bakal naik meta lagi druid lagi sih yang bakal naik naik meta ya gua rasa ya kalau istren di nerf karena druid itu gak di nerf cuma summonernya aja yang di ini minusnya aja yang dikurangi gitu gak di nerf sama sekali juga di nerf ya di awal awal kita main santai aja main ya kita main semi lost track ya kemarin ada yang nanyain bang kapan tutorial untuk semi lost track nya belum belum sih belum untuk minggu ini belum kayaknya ntar gua kasih liat contoh semi lost track sama lost track ya gua kasih dua sekaligus nanti film satu video termatis nanti videonya sekitar mungkin 20 menitan mungkin gua bikin cuma 20 menit ya gua bikin panjang libar ada lost track, semi lost track, ada juga semi win strike ya jadi beragam strategi itu kalau main semi win strike atau win strike itu biasanya gua main barrier barrier enak banget sih buat main gitu atau gak shorker juga enak kukain hiru-hiru yang test ratenya tinggi itu enak untuk main win strike atau semi win strike ketemu my fit dan seperti biasa cuy combo ini tuh banyak baterai yang pake kalau di klasik di klasik tuh yang pake combo ini pasti ya tiga empat orang pasti pake lah ini ntar lu liat ini yang pake ini kalau gak salah kemarin tuh empat empat atau lima orang beserta sama gua ya empat atau lima orang gitu tapi disini sekali lagi itu pintar-pintaran lu mainin chance rate ya chance rate nya ya sama of course faktor hoki juga berpengaruh gitu tapi kalau gua lebih ke mainin chance rate saja sama strategi aja gitu jadi menurut gua siapa yang punya strategi terbaik dia yang akan memenangkan kontes ya kontes perebutan hiru perebutan hiru perebutan hiru eastern hunter ya oke ini kalah sih lawannya robot bintang 2 dia ada lingkaran sama buntu tau enggak harus disini minus 8 lumayan ronde 6 duit gua 19 ya lumayan jadi buat temen-temen yang pengen main nabung ya main nabung di awal nabung sampai 50 secepatnya kemarin di live stream gua ada yang tanya bang cara nabung sampai 50 bisa cepet gitu gimana jangan ambil hero yang ngawur ambil aja hero yang se... yang dibutuhkan aja gitu ambil aja yang dibutuhkan jadi yang dibutuhkan apa ambil aja itu jadi gak usah gak usah ambil hero yang mahal terutama ya haram mengambil hero yang mahal apalagi harganya 3 4 di awal 4 gak mungkin 3 tapi jangan diambil gitu nanti duitnya akan lama jadi usahakan duitnya itu kelipatan ya per 10 usahakan stabil disitu jadi nanti nabungnya agar cepet karena prinsip nabung di awal itu biasanya prinsip yang digunakan untuk main lost trick atau semi lost trick biasanya gitu utamanya lebih ke semi lost trick kayak gini harganya mahal gini jangan di ini jangan di ambil kecuali kalau duitnya pas masih pas 20 pokoknya kelipatan 10 dengan kurang dari itu dan kalau kalah pun biar emang tujuannya memang gak menang ya kalau gak win strike tujuannya lost strike gitu kalau mau nabung secepatnya di awal gitu lebih gampang yang lost strike karena kalau win strike itu memang harus main sinergi aja sinergi doang dan kayak si Pepe itu hoki dia mungkin dia udah bilang 3 tapi dia nge roll dia gak bakal jual 1 si Pepe itu dan kemarin ada yang komen gue bales katanya mau belajar semi lost track ya atau lost track jadi nabung di awal gitu gitu memang kelihatannya keren sih cuy kalau main nabung di awal karena di awal pertandingan kayak gue ini lu pasti di bawah gitu kalah gitu jadi nanti nanti tuh comeback comeback naik 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 gitu sampai tuh juara satu memang kalau menang tuh kayak keren gitu bisa comeback gitu bisa di awal kalah dulu terus nanti di akhir menang gitu emang emang kelihatannya keren ya keren tapi susah susah terkadang ya gak naik lagi di bawah bawah tusun terkadang seperti itu tapi kalau lu udah jago semi lost track sama lost track itu kayaknya gak tusun sih paling ya paling nanti juara 4 gitu juara 4 paling jelek ya juara 5 lah biasanya gitu kalau lu udah jago semi lost track atau lost track dan gak jarang juga juara satunya lebih sering gitu nah itu kalau udah jago ya udah jago strategi ini ya jadi kalau gua makanya gua selalu menyarankan lu pilih satu strategi yang lu enak yang lu cocok yang lu nyaman lu masterin strateginya lu jagoin kalau lu udah jago di strategi itu udah lu main pasti juara satunya sering ya kebanyakan orang itu kebanyakan player ya mayoritas rata rata itu pakai yang namanya strategi dasar sama strategi win strike ya strategi dasar itu yang naik level per 5 dan ngeroll per naik level per 5 ngeroll di chance rate ya ngerollnya di chance rate chance rate nya berapa ngeroll biasanya ngerollnya itu antara di 7, 8, 9 biasanya ngeroll disitu 7, 8, 9 biasanya nge refresh atau ngerollnya itu di di atas di atas situ dan strategi dasar ini yang gua tau yang paling jago itu itu bang keinu yang duelnya ke global kemarin session kemarin bang keinu itu juara satu dia sorry bukan juara satu dia paling jago pakai strategi dasar atau standar ini karena gua juga belajar strategi ini dari dia tau strategi ini dan strategi loss track strategi loss track itu yang full loss track yang hero dikasih belakang semua dimundurin semua gak masukin hero sama sekali itu bang amin mutohar yang paling jago jadi buat temen-temen yang mau belajar ada di channelnya bang amin mutohar itu lebih lebih lengkap dia lebih jago jago banget pakai strategi ini gua bisa pakai 2 strategi itu strategi dasar bisa strategi loss track juga bisa tapi gua gak jago pakai itu tapi gua bisa gua bisa tapi gak jago tapi gua bisa bisa menang pakai strategi itu kalo gua jagonya di semi loss track semi loss track itu ya terkadang full loss track terkadang gak loss track bahkan terkadang win strike jadi itu memang semi tapi cenderung ke loss track nya jadi semi loss track itulah kenapa gua bilang semi loss track jadi cenderung ke loss track nya cenderung ke loss track tapi gak selalu loss track ya tergantung situasi oke ronde 11 7245 ini sih terlap ya seharusnya sudah sudah 50 seharusnya paling cepet tuh disini udah 50 udah 50 lebih paling cepet tapi ini tergolongnya terlap karena hero nya keluar cuy sebenernya si kuda ini gak butuh ya kuda undead ini si klamity klamity ini gak butuh tapi ya karena untuk sinergi undead sama sama kuda sama rider dan juga dia bintang 2 jadi gua ambil dulu lumayan untuk defense sama untuk offense offense nya dari sinergi undead defense nya dari hero nya sendiri oke ini udah mulai menang ya oke dapet copy dan disini gua main di pc ya temen temen ya gua main di pc jadi kalo buat temen temen yang tanya itu ada kursor nya tuh nah tuh ada kursor nya itu gua main di pc cuy gua lagi nyoba rekaman di pc biar ee lebih enak rekaman nya karena kalo di hp hp gua itu cuma bisa buat rekaman 2 video gitu dan agak sedikit lemot kalo dibuat rekaman cuy bukan sedikit lemot banget jadi ya mohon maaf apakah lebih enak main di pc bang daripada di handphone tidak sama sekali kalo gua pribadi ya lebih enak di handphone gua bisa nge-tap lebih cepet bisa mindah hero mindah item dan lain lain lebih cepet kalo di pc itu susah tuh pake mouse itu kurang cepet refleks gua kurang cepet gua lebih cepet pake tangan ya karena gua main gua gamer mobile bukan gamer pc bukan pc game oke dapet ini ya dapet spider dragon yang sebenernya terlalu awal keluarnya tapi gak apa-apa karena kita butuh juga nanti dan ini gua selalu ini gua ini ya gua pindah formasinya agak sedikit gua lebarkan karena tadi lawan shorter kalahnya terlalu banyak tuh harusnya gak sebanyak itu kalahnya oke ini lawan eric 9 dia pake warrior 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 under pake feminine dia kayaknya tadi dia mau bikin eastern tapi gak keluar keluarnya warrior terus dia bikin warrior kita kan menang disini ya oke oke menang oh iya nanti tutorial gua upload malem mungkin mungkin nanti gua upload malem ya untuk cara memasang item yang benar gitu ya dan gua sekalian bahas untuk fungsi itemnya untuk fungsi itemnya jadi buat temen-temen biar gak bingung gitu gua liat di group satria aja fungsi item masih paling bingung gitu pada item itu penting ya sangat penting sekali crucial sekali selain hero bintang 3 atau banyak bintang 2 atau full combo atau sinergi hitam itu salah satu yang paling penting gitu cuma hero nya bintang 3 kalau gak dikasih item gak pedes sama sekali oke dan lawan bionic ninja bintang 3 tapi ini karah sih ini kalau bisa ngebunuh si lilith sih lebih bagus sih sebenernya sih tapi gak mungkin sih tapi si pepe dia ketemu gua kalah lah ini RNG ya ini disebut RNG tuh kayak gini RNG tuh enggak disini gua ambil pangeran neraka kenapa untuk dua warlock tuh ya gua mau pake dua warlock yang nomor satu waduh kalah sekali cuy dia pake strategi wins winstrap dia dasar pake strategi dasar uplevel per 5 nanti abis ini dia 8 biasanya kalo uplevel per 5 ronde 16 itu 8 biasanya dan ini empat orang yang pake hunter tuh empat orang yang pake hunter dan kalo udah kayak gini jangan maksain gitu misalkan ini gua kan pake Femin Femin gue kan chainstrap nya rendah mogi juga chainstrap nya rendah gitu apalagi bagi gua kurang 2 udah bilang 3 ya kan tapi karena yang pake hunter tadi 3 orang sorry 4 orang saingannya banyak jadi gak usah dipaksain dicari gitu gak usah ngeroll sampe abis gak usah lupaksain mending naik level aja fokus nyari full kombonya full kombonya 6 istreng otomatis gua nyari Neiza Neiza chainstrap nya di 9 10 jadi gua nyari Neiza aja gua fokus naik level untuk nyari Neiza gitu jadi logikanya gini dia mereka akan ngeroll untuk dapetin bintang 2 atau bintang 3 hunter nya tapi gua akan naik level untuk mendapatkan Neiza duluan jadi kalo gua dapet Neiza duluan otomatis mereka akan lebih susah dapetnya dan gua akan full kombu duluan dan kemenangan sudah di tangan itu logikanya ya logikanya seperti itu jadi kalo gak bisa gak misalkan gak hoki hero nya gak keluar gak usah dipaksain kekuali lu memang hoki hero nya keluar itu lu boleh paksain ngeroll kekuali ini pendantnya gua gak keluar dan babi nya juga stuck di situ aja gak keluar lagi gitu ini gak usah dipaksain kalo udah kayak gini kalo udah kayak gini udah nyantui aja naik level aja fokus di level aja dapet paneran lagi di sini gua langsung naik ke delapan ya kenapa gua naik ke delapan? agar ini gua ini dapet dapet windstrike windstrike gua gak hilang gitu gua usahain windstrike sampe ronde 20 nanti 20 gua langsung naik ke sembilan terus gua naik cari nezha biasanya ronde 20 itu manusia-manusia yang lain itu masih masih delapan biasanya kalo gua biasanya gua usahakan ronde 20 itu udah sembilan karena kalo udah sembilan itu gua lebih merasa aman ini tinggal ngerow sepuasnya aja kalo gak 10 pun gak apa-apa tapi kalo bisa 10 lebih bagus nah ini langsung gua jual aja si klamiti ya tapi kan bintang 2 bang kenapa dijual? kenapa gak di taro aja? duitnya cuy duitnya biar nge-save duitnya biar aman kan? pertama itu kedua sinerginya lebih bagus miss fortune ya dia dapet warlock jadi lebih tebel juga jadi untuk menukar dengan hero bintang 1 eh bintang 2 1 itu ya worth it lah worth it banget gak apa-apa lah ini disini di bawah 4 eastern yang tebel banget kan bukan tebel imun ya gak bisa diserang ya gak bisa diserang ya 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 nah banyak lawan si miru si miru mana si miru oke oke eric mati eric tadi mau bikin another oh ya ini dapet nezha oke oke ini karena yang 8 cuma 3 orang jadi chance rate nya lebih tinggi dapet hero legendary seperti yang gue bilang tadi gue dapet nezha duluan ya dan ini gue akan fokus ke 9 aja 9 abis itu wong roll cari binang 2 wong roll mati-matian abis-abisan hancur hancur tapi kalau misalkan tergantung situasi sih karena nyawa gue juga masih banyak kayaknya gue bakal full combo 10 dulu nanti baru eee eee baru gue nari level nya gitu nah ini ketemu sama my sis ya dia udah family nya udah binang 3 karena tadi gue gak ngerolong gak nyari binang 3 dia binang 3 duluan ya karena memang lebih banyak keluar di dia ya jadi dari gue tapi ya seperti yang lu lihat disini menang gue walaupun dia dapet family binang 3 karena ada imun dari istrin gue ya walaupun tipis banget sih menangnya sih karena hero gue lebih banyak dari dia ya ya tapi gak apa-apa sih ya tapi gak apa-apa sih nah itu nah itu nomor 3 dari bawah itu namanya hancur loh hancur seperti namanya nama itu doa sih kalau nama lu kayak gitu ya lu pasti kalah gitu ada anak satria kemarin yang namanya lost trik kalau lu kalah terus ya jangan salahkan gitu nama lu aja lost trik gitu dia pasti lost trik oke disini gue masukin 9 eastern dulu ya kayaknya disini gue nabung aja walaupun bintang 1 gue masih banyak banget ya masih 1 2 3 4 5 tapi gue nabung aja ya karena kalau gue bisa masuk ke 10 gue bisa dapet 2 warlock 2 goblins itu lumayan banget gitu ya oke famine gue langsung di stun bangar ini kayaknya salah tapi gak tau sih salah sih ini dia bintang 3 nya terlalu banyak si pp ya dia ada 8 kirinya tapi dia kalah sama gue itu gimana ceritanya gue kalah sama dia dia kalah sama gue gitu aneh banget oke dapet naga bilang dia aneh banget dan item defense nya gue kasih naga semua ya naga itu gak perlu dikasih item attack cuy lebih baik kasih ke hitter yang lebih proper kayak neiza contohnya neiza itu lebih proper daripada naga lebih pedes ya apalagi kalau nezanya bintang 2 gitu kan pedesnya gila gilaan punggung menang melawan punggung menang ke bum ke bum ini kalah sama gue ke bum gimana sih bacanya ke bum kayak pake sound effect gitu ya nama-namanya ya nomor 1 dia pake punisher ya 4 human 4 punisher ah human punisher ya mungkin next time gue coba tapi gue jamin kalah sama eastern gue jamin kalah sama eastern ini gua ronde 25 gua bakal 10 jadi gua bakal nge-health mau kalah mau menang nge-health 2 ronde pokoknya gua ya oke ketemu rider yah masih ada yang pake rider ternyata dan ini nih udah bisa dipastikan rider itu ketemu hunter itu mampus sih kenapa sekarang gua jarang pake rider karena metanya hunter pak kalau metanya hunter metanya hunter rider ya pasti mampus lah counter alaminya rider itu hunter apa lagi drone waduh pokoknya kalo ketemu full hunter rider itu udah jadi buruk apalagi sekarang famine debuff bukan debuff sih di remake skillnya pedes banget ya kan itu rider sekarang udah mampus sih kalo ketemu hunter oke oke seperti biasa gua pake formasi mojok ya karena tadi ada assassin yang pp tadi asasin gua kalahnya banyak banget sama itu orang gua ga mau kalah sama si pp dan dia pp ketemu gua ya nomor 1 dia dan gua ketemu sama si hunter ispran juga ya tapi dia bintang 3 nya lebih banyak dan gua belum punya bintang 3 inilah membuktikan cuy bintang 3 itu belum tentu bagus ya lukung gua jauh lebih oke oke nah nice nah dia kalah banyak ya si pp karena gua udah mojok sih asasinnya cuma gua doang tuh sebenernya kalo dia udah hilang sih gua kasih taruh depan lagi gua pisah lagi di formasinya gitu posisinya posisinya oke dan yap satu ronde lagi kita akan full combo ya all in full combo gua rasa sih si rider nya mungkin juara 4 atau juara 5 bahkan ga tau dia rider nya belum 6 sih kenapa dia lokalu dia Oke dapet Dragon Knight lagi Kalau lo tanya bang itu Bagian depannya Femin itu bolong bang Kalau tanya kenapa itu bolong gak gue kasih Itu aja si Goblin gua Enggak jawabannya adalah tidak Karena ya itu memang gua bikin khusus untuk menjebak Ahasin Ahasinnya biar mati Dia kalau masuk ke situ dia mati Kan dikroyok 3 hero depan, batang, samping Dan gua ada Eastern yang imun Dan masih kalah sama campret ini dong Masih kalah sama CTT, RNG ya Dapet bidang 2, Neiza dapet lagi Karena udah 10 ya Dan gua sendiri yang 10 Jadi sangat wajar kalau Neiza itu keluar Karena cat tracknya gua sendiri yang memakai Yang memonopoli gua sendiri tuh Dan iya, Neiza gua taruh depan disini Karena bidang 2 dan dia udah pasti pedes banget tuh Neiza Ketemu shorker ya Neiza gua bidang 2 mah ini gampang aja sih Pedes banget Neiza gua tuh ya Ini sih kalau udah kayak gini udah gua 100% menang sih Udah nggak Neiza bilang 2 soalnya Kecuali, kecuali, ya kecuali Si my feet dia pinter Dia pake hero CC Atau gak yang paling atas si PP dia pake doble hero CC Ya itu gua kalah sih mungkin banget Kalo kasusnya gitu gua kalah itu sangat mungkin sekali Oke, jadinya gua pake di Wukong aja Kenapa nggak nunggu tongsanjang aja bang Ah, ini seperti yang gua bilang tadi Ini udah menang, udah bodoh amat juga Karena tongsanjang gua lihat juga nggak akan keluar dalam waktu dekat Jadi, ya gua ini aja gua taruh di monyet aja Kenapa gua bilang pasti menang Si PP ini ya, si PP yang atas 2 itu nggak bisa naik 10 tuh Dia tuh nggak mungkin bisa naik 10 Gerat banget kalo mau naik 10 itu Bahkan tidak mungkin ya Bahkan tidak mungkin ya Hampir ngusaha gitu Dan mau nyatanya keluar Oke Karena disini gua udah 10, jadi gua pasti menang sih Pasti menang Pasti menang Dan seperti biasa Neiza kasih full item Ketemu PP ya Betul, agak pasti menang sih Pasti menang sih Dari dia, mana ulitin ini aduk Gak Tepes gini, saya dulu Tepes gini ini si pepe ini hoki dia nggak ketemu dua tuh kalau ketemu dua mampus ya Hai jadinya Hai dia nyebetnya aja sama Nebila Tunggu, ini sangat menarik Maksudnya gak ada yang menggangguin gua cari hero di chance rate ini Lain Shatter Ruby nya ada di gua, jadi jenjeng-jenjengnya otomatis keluarnya banyak di gua Ini babi keluar lagi ya Ini ada Kraken bintang 2, babi gua jual, gua ganti Kraken Terus si Goblin gua jual, gua ganti Nebula ya Kalau bintang 2 Krakennya, tapi kalau enggak ya udah gini aja Atau mungkin dapet Sakaraka Bisa gua ganti nanti Isi PP harusnya ketemu gua sih Nilang Argentina dia Ampih ketemu gua tuh Akhirnya gua naik tahta Kayak salah banyak lagi Wuhu Nice Kabum belum mati juga Dapet Nebula lagi sama monyet Level up Level up for the win Babi gua gak bintang 3 sampe mati cuy Ya emang karena gua gak ngeroll ya gak ngeroll di chance rate rendah tadi Tapi sebagai ganti dari babi Tidak bintang 3 Tidak bintang 3 Gua dapet Nebula bintang 2 Ini lumayan banget cuy Dan tadi gua dapet guru lumayan banyak ya Dan 3 cuy Udah banyak banget cuy Oke Kabum mati PP dia masih hidup Dan masih 2 match lagi ya Karena dia nyawanya masih 3 cuy Masih 2 match Seperti yang gua bilang tadi Dia gak mungkin bisa 10 Beneran Lihat Beatnya aja cuma sisa 1 Jadi Tristyle Hehehe Dia masih 9 Itu gak mungkin menang ya Kalau dia Ini yang disebut sudah pasti menang ya Ya ini Ini yang disebut sudah pasti menang ya BC Gw Lembrang Pertanya bintang Masih 3 Jangan 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 Tidak Tidak Jangan Jangan 3 robot anda tidak mungkin menang ya, tinggal 1 match lagi pas, kita ada 34, selesai gantong santong saya tidak bintang 2 sampai mati ini dia ganti supersoniknya sama si stinger ya, tapi tidak berpengaruh mati bu meja gua pedes banget sih kita lupa aja taruh oke, sampai disitu aja video kali ini dan ya dan jangan lupa kita tetap selamat menikmati berikutnya yang selamat menikmati